Viral di media sosial video yang menunjukkan aksi seorang pengemudi mobil menodongkan pistol ke arah pengendara di ruas Jalan Tol Jagorawi, Senin, tanggal 19 September tahun 2022. Dalam video tersebut, tampak dua mobil berwarna hitam saling mendahului di lajur kanan Jalan Tol Jagorawi arah Jakarta. Satu mobil tampak memaksa menyalip mobil di sebelah kanannya namun dihalangi oleh kendaraan lain di depannya. Mobil kemudian berpindah ke sebelah kiri dan pengemudi langsung membuka kaca. Pengemudi kemudian mengeluarkan benda yang diduga pistol dan menodongkannya ke pengendara di sebelahnya. Dalam narasi video, pengemudi yang menodongkan pistol diduga merupakan oknum yang mengendarai mobil berpelat dinas khusus aparat pemerintahan. Kepala Unit Patroli Jalan Raya Tol Jagorawi Ibda Leonard Sus Alvin mengungkapkan, ada miskomunikasi antara dua kendaraan tersebut. Kendaraan di depan tak memberikan jalan sehingga terjadi aksi todong pistol. Mobil yang diduga berpelat dinas. Sopir mobil dinas kemudian menodongkan pistol ke pengemudi mobil pelat hitam. Kejadian tersebut terjadi di tol Jagorawi arah Bogor ke Jakarta pada minggu, tanggal 18 September tahun 2022, sekira pukul 14.42 waktu Indonesia Barat. Alvin mengatakan, lajur kanan tol sebenarnya hanya diperuntukkan untuk situasi darurat. Alvin menambahkan bahwa saat ini petugas masih menyelidiki dugaan aksi penodongan senjata itu.